Intro Sederet profesi mulai dari politisi, pakar hukum tata negara dan juga pemain film pernah dilakoninya. Berbagai perkara hukum melenggang menang di tangannya. Nah tiba-tiba kesediaannya menjadi kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut satu menuai tanya berbagai pihak. Dialah Yusril Iza Mahendra, saya Andini Effendi, inilah Q&A mengungkap jawab semua tanya dalam episode Zig Zag Yusril. Dan kita sambut Yusril Iza Mahendra. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Yusril. Selamat malam Pak Yusril, silahkan Pak Yusril duduk di kursi panasnya seperti biasa. Assalamualaikum. Pak Yusril, waalaikumsalam. Pak Yusril dan pemirsa kita selalu punya panelis kalau di Q&A. Yang pertama ini ada Pak Jajat Sudrajat, jurulis senior media Indonesia. Selamat datang di Q&A Pak Jajat. Ada Chania Cita, selorang vlogger politik. Tentu saja selalu ada Chika Jessica, presenter, aktris. Ada Bapak Jaya Dihanan, sempat datang kembali, direktur eksekutif dari Saifu Murjani Research and Consulting. Pangeran Siahaan, apa kabarnya, kreatif renur? Ada Komika Fikri. Dan tidak lengkap Q&A tanpa Kang Maman Suherman, penulis. Kita lihat informasi berikut ini. Siapa yang tak kenal sosok ini? Ia adalah seorang pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, dan intelektual Indonesia. Karirnya pun semakin meningkat dan meriduki posisi menteri dalam beberapa kabinet pemerintahan Indonesia, serta mendirikan Partai Bulan Bintang pada tahun 1998. Beberapa waktu belakangan, Yusril sempat dikenal keras mengkritik pemerintah dan kerap berseberangan pendapat. Namun, pada 5 November 2018, Yusril Iza Mahendra berbalik arah dan memutuskan untuk menjadi penasehat hukum Joko Widodo Ma'ruf Amin. Pada tanggal 30 November 2018, Yusril berkesempatan bertemu calon presiden nomor urut 1 di Istana Bogor untuk berdiskusi mengenai negara, terutama dalam bidang ketata negaraan. Serta, disinyalir Yusril juga memberikan sinyal langkah Partai Bulan Bintang untuk ikut bersama mendukung calon presiden nomor urut 1. Apakah langkah zigzag Yusril Iza Mahendra ini juga turut membawa juga arus Partai Bulan Bintang mengikuti langkahnya? Zikzag Yusril Iza Mahendra, mungkin sebelum kita ke politiknya sebenarnya yang paling rame. Ini kan tiba-tiba Pak Yusril jadi kuasa hukumnya Pak Jokowi Ma'ruf Amin begitu. Orang-orang pada kaget, betul gak sih Pak? Katanya Erick Thohir yang minta Bapak jadi kuasa hukumnya Jokowi. Iya, memang sebenarnya pembicaraan Karah itu sudah cukup lama sebenarnya. Berapa bulan sebelumnya ada diskusi-diskusi, ada dialog, ada utusan yang berbicara kepada saya membahas masalah ini. Tapi puncaknya memang ketika Pak Erick Thohir pada akhir bulan Oktober yang lalu bertemu saya di Hotel Mulia dan menyampaikan pesan dari Pak Jokowi Dodo, mengatakan Pak Yusril ini bagaimana? Sudah berapa kali diadakan pertemuan, jadi kesimpulan Pak Yusril bagaimana? Apakah akan bergabung atau bagaimana? Saya mengatakan mungkin yang paling tepat ya kalau saya jadi lawyer. Ya, itu sudah pernah dibicarakan dengan Pak Jokowi dan beliau mengatakan ya setuju kalau Pak Yusril itu direkrut menjadi lawyer bagi pasangan calon. Jadi bukan lawyer presiden, saya salah paham nih. Lawyer dari pasangan calon, presiden, wakil presiden Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Dan pada waktu itu juga dikatakan ya saya lawyer yang di-hire dari luar bukan anggota tim sukses atau tim kampanye nasional, TKN. Karena disitu sudah ada direkturat hukum dan advokasi, jadi bukan tim kampanye. Tapi kalau perusahaan itu kira-kira di dalam itu ada in-house lawyer, ada lawyer di dalam tapi untuk meng-hire kasus-kasus tertentu bisa saja perusahaan itu menggunakan atau mengajak lawyer dari luar. Sempat pada waktu itu saya tanyakan, tapi kan Pak Erick pasti paham saya ini kan bukan sekedar lawyer, saya juga kedua partai, bagaimana sih ceritanya? Jadi dia mengatakan ya itu kita bahas juga dan Pak Jokowi mengatakan ya yang penting Pak Yusrilnya. Jadi tidak membicarakan masalah partainya pada awalnya itu. Jadi seperti itu kejadiannya. Berarti ini sebagai Yusrilnya, silahkan Pak Nelis. Apakah karena tim Pak Jokowi yang intens mendekati Pak Yusril dibanding Pak Prabowo akhirnya memilih Pak Jokowi? Tidak ada tawaran sama sekali dari sana. Kalau semata-mata dilihat dari segi profesi sebagai advokat, sebagai lawyer, advokat itu kan tidak boleh proaktif. Itu sesuai undang-undang advokat dan kode etik advokat. Jadi dia menunggu saja. Tapi kalau ada orang datang mengatakan, bagaimana kalau saya minta bantuan Anda nih untuk menangani masalah yang saya hadapi. Kalau advokat itu dia sanggup menangani kasus itu, dia tidak bisa menolak. Dia akan tangani kasus itu. Jadi karena Pak Jokowi datang duluan, ya saya sedia jadi lawyer Pak Jokowi. Kalau ditanya kenapa saya tidak jadi lawyernya Pak Prabowo, ya kenapa Pak Prabowo tidak menghubungi saya dan meminta saya jadi lawyer, ya itu saja masalahnya. Jadi diminta duluan dari tim Jokowi-nya. Silahkan. Tapi karena Bang Yusril juga seorang politikus, caleg juga kan, kan boleh menolak, walaupun advokat boleh dong menolak itu karena alasan-alasan politik. Bisa saja, bisa menolak, bisa tidak menolak. Tapi sebenarnya seorang advokat, selama dia itu belum dilantik menjadi pejabat negara, oleh undang-undang tidak ada larangan apapun untuk dia menjalankan profesinya sebagai advokat. Jadi walaupun saya ini caleg, saya ketua partai, itu akhirnya terpulang pada saya juga. Apakah saya sanggup menangani perkara ini dan yang pertama adalah apakah saya sanggup objektif atau tidak. Sebab ini bukan pertama kali saya menangani perkara politik, ya. Saya pernah jadi pengecara Golkar, ya konflik antara Pak Abu Rizal Bakri dengan Pak Agung Lasono. Pernah juga P3, bahkan akhir-akhir ini saya menjadi lawyernya Osman Sabta, ketua partai Hanura. Jadi saya pun kadang-kadang bertanya-tanya juga, saya ini ketua partai tapi ada konflik internal partai lain, saya diminta menjadi advokat. Saya pikir ini merupakan satu kepercayaan kepada saya karena jarang-jarang hal seperti itu terjadi. Jadi mungkin karena orang melihat kredibilitas, objektifitas dan yang paling penting ya orang ini bisa dipercaya dan dia gak pernah berkhianat dalam menangani satu perkara yang dipercayakan kepadanya. Itu yang penting bagi saya. Selamat malam Prof. Yusriel. Kabarnya Prof. Yusriel menjadi kuasa hukumnya Pak Jokowi dan Kiai Maruf ini kan tanpa bayaran ya Pak ya. Tapi kan dalam politik selalu ada give and take Pak. Apakah kalau saya percaya Prof. Yusriel memang tidak mencharge untuk servicenya. Tapi apakah itu berarti kita bisa expect seandainya Pak Jokowi terpilih untuk kedua kalinya, Pak Yusriel akan mendapatkan jabatan politik di lembaga tinggi negara Pak? Tidak ada pembicaraan ke arah itu. Saya sudah tiga kali jadi menteri, pernah empat kali ditawari jadi ketua mahkamah konstitusi, dua kali ditawari jadi duta besar, satu kali ditawari menjadi hakim International Court of Justice di ICG, International Court of Justice di Den Haag. Dan saya menolaknya. Bahkan pada waktu saya diberhentikan oleh Pak SBI sebagai Mensesnek, beberapa minggu kemudian Pak Yusuf Kala menghubungi saya. Lil, kau masuk lagi kabinet, ngapain Pak Yusuf? Kau gantikan Pak Muhammad Ma'ruf, mendagri yang pada waktu itu mengalami sakit. Saya mengatakan Pak, kalau saya sudah keluar dari kabinet saya tidak akan masuk lagi. Saya terima kasih saja. Dan kemudian Pak Mordianto, Gubernur Jawa Tengah, dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri. Jadi ini bagi saya bukan persoalan jabatan. Saya tidak bertiuri. Saya sudah pernah selangkah lagi jadi presiden, saya mundur. Padahal kalau saya ngotot pada waktu itu, dan Amin Rais tidak melakukan manipulasi, saya presiden secara aklamasi. Karena menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau calon presiden yang memenuhi syarat cuma satu, itu diketok palu, disahkan oleh MPR. Pada waktu itu kan Gubernur sama Bu Omega tidak menyerahkan satu syarat pun kepada MPR untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak ada surat kesehatan, kelakuan baik, surat dari mahkamah agung, apa namanya, tidak sedang pilot, sedang tanpa karat, dan sebagainya. Kelakuan baik, tidak ada sama sekali. Dan saya sudah cek ke MPR tiga hari, sesudah sedang MPR. Hanya Pak Amin saja mengatakan, tiga calon disahkan, padahal jam 8 pagi ketika pendaftaran ditutup. Cuma saya sendiri, dan saya sudah ketawa-ketawa sama teman-teman. Lihat nih, saya masuk ke DPR, saya jadi presiden nih, karena saya calon tunggal. Toh saya mengalah, memberi kesempatan kepada Gus Dur untuk menjadi presiden pada waktu itu. Jadi, saya tidak bertiuri kalau saya mengatakan, saya tidak terlalu cinta dengan jabatan. Udah gak ada posisi lebih tinggi lagi kalau udah selangat jadi presiden. Silahkan, Pak Amman. Tidak sakit hati sama Amin Rais. Tidak bersoalan sakit hati, tidak sakit hati. Tapi itu adalah satu fakta. Dan saya kan rela mundur juga pada waktu itu. Walaupun saya tahu saya dikerjain dengan cara-cara yang tidak fair. Dan saya sudah mengatakan nih, Pak Amin tidak fair. Dan sampai hari ini, Pak Amin Rais tidak pernah membantahnya. Kalau yang saya katakan tidak benar, saya yakin Pak Amin sudah lama membantahnya. Tapi kalau beliau membantahnya, beliau akan saya ajak ke gedung MPR. Ayo kita buka arsip sidang MPR tahun 1999. Betul gak Gus Dur dan Megawati itu lengkap syarat-syaratnya? Kalau tidak, apa yang akan terjadi sama Pak Amin? Bang Yusuf, kembali ke pertanyaan yang tadi soal menjadi kuasa hukum Pak Jokowi Ma'ruf tanpa dibayar gitu ya? Ada yang bilang saya katanya kalau gak dibayar itu kan tim relawan. Kalau gitu saya jadi tim relawannya HTI dong. Karena saya membela HTI juga gak dibayar. Dan saya tim relawannya Guru Honor. Ya, ya saya terima kasih lah. Ya apalah istilahnya itu. Karena gak dibayar. Tetapi sebagai orang politik, seperti juga Bang Yusuf tahu, saya melihat itu sebagai peristiwa politik. Walaupun mungkin dari segi hukum kan itu profesional saja. Tapi itu peristiwa politik. Betul. Dan itu bisa menjadi jalan masuk atau mungkin sudah gitu, koalisi Bang Yusuf dengan Kubu Pak Jokowi. Nah Bang Yusuf selalu mengatakan di banyak tempat bahwa dalam koalisi atau dalam kerjasama politik itu selalu ada take and give. Bang Yusriel sudah memberikan gift-nya, yaitu menjadi kuasa hukum. Sekarang yang sudah Bang Yusriel dapat apa dari kubu Pak Jokowi Ma'ruf ini? Ditahan dulu Pak Yusriel, kita harus beri terlebih dahulu, tetaplah bersama kami, Q&A akan segera kembali.